Tidak hanya untuk anak-anak, Mbah Koyin juga membaktikan dirinya dalam mengurus kaum lansia. Mengurus sang ibu dan lansia lain merupakan bati yang ia lakukan. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan senam. Hal ini membuat Mbah Koyin merasa tenang, sebab tak ingin para lansia merasa kesepian di usianya yang semakin senja. Banyak lansia yang tidak kekurangan uang, tapi anaknya sibuk jadi pegawai semua. Cucunya sekolah, kuliah, jadi beliau itu sendirian di rumah. Itu kan rasanya nelongso, tapi kami kadir-kadir itu merangkul ibu-ibu yang begitu. Kita santuni, kita ajak ngobrol-ngobrol biar mereka hatinya senang. Karena kalau hatinya senang kan bisa menjahatkan penyakit, bisa mengurangi pikun juga. Kalau kita selalu nelongso, akan cepat pikun. Tak disangka, segenap pengorbanan yang ia curahkan justru menjadi motivasi bagi anak didiknya. Salah seorang anak didik Mbah Koyin adalah ibu Khairul, yang telah menjadi tokoh masyarakat di kampungnya. Selain putranya, kini menjadi murid di sana, ibu Khairul juga seringkali membantu Mbah Koyin dalam mengurus lansia. Saya juga termotivasinya itu melihat semangatnya itu, dia bekerja terus untuk sosial juga dia sangat ringan gitu, saya termotivasi, saya bantu di Posiandu, di lansia, terus di anak-anak ini saya juga ikut bantu-bantu. Saya mau mendoakan supaya dia sehat terus, agar selalu menjadi panutan untuk anak-anak, juga untuk saya gitu, supaya Mbah Koyin terus berjuang dan barukah di sana. Meski tak pernah berharap balasan, nyatanya rezeki yang tidak ia sangka-sangka selalu datang begitu saja. Tak hanya rezeki berupa harta, tapi juga keselamatannya. Pas waktu rumah saya roboh, saya kerobohan, lalu saya kan melihat, saya kerobohannya cuma segini, jadi kepala dan nang masih bisa melihat, rumah samping-samping semua roboh. Lalu saya, astagfirullahaladzim, ya Allah minta tolong, ya Allah, begitu. Lalu ada tiga orang yang mengangkat daun pintu yang menindih saya itu, yang satu narik saya, saya ditarik, tapi tangannya itu dingin sekali, sedingin es. Setelah saya keluar, saya lari ke tanah lapang. Itu setelah ada posko-posko, saya ikut di posko itu. Terus selang beberapa hari, saya tanya kepada tetangga saya, makasih ya, saya sudah ditolong. Saya bilang gitu, nggak ada yang nolong saya, nggak nolong saya sendiri kerobohan rumah. Saya tanya-tanya semua, nggak ada yang nolong saya. Makanya sampai sekarang belum tahu siapa yang menolong saya itu. Entah memolehkan, tajin, nggak tahu. Yang penting itu saya sudah ditolong dengan tiga orang itu. Kadang itu pas saya di kota, pas puter-puter saya rongso, ada seseorang yang ngasih saya, ya ini, Bu, untuk jajan, untuk makan gitu, sering. Tapi ya itu, saya bersyukur dikasih gitu. Kadang ada yang memberi rongsoan, Bu, ini, Bu, dibawa aja gitu. Padahal banyak, itu disuruh mbah sama saya. Keberatan itu cukup membawa aja, nggak suruh mbah ya juga ada. Kini mbah Koyi melanjutkan kegiatan berbagi ilmu dengan membangun perpustakaan kecil di rumahnya. Rumah yang selalu dipenuhi suasana ceria karena sikap istiqomah serta syukur kepada Allah SWT. Saya itu kepingin menularkan ilmu yang saya dapat walaupun sedikit apapun kalau saya terima ilmu dari mana kalau saya berikan kepada masyarakat. Terima kasih.